Intro Nah itu lapis pertama hal, nanti lapis kedua yang hubungannya sama sistem Bieto Janjane ini, tadi malam kita workshop Apa bedanya pandangan keindonesiaan Prabowo dengan Jokowi ini kan Apa bedanya Golkar, kalau BDIP, kalau Gerindra, kalau PKS Aku orang pro itu loh, kalau aku ingin ngerti gue itu ada bedanya apa atau Janjane Kayak gitu Apa orang cedah beda, apa orang beda Yang dikwih, apa orang tahu ngomong, orang tahu ada informasi ini Janjane visi ini Golkar itu apa, Janjane visi ini PKS apa, visi ini PDIP Apa orang tahu jelas, apa podo Janjane? Aneh podo kok nggak ada? Kok nggak ada saingan bareng, di rembuk, dipersaingkan tetapi dimusawarakan Bareng-bareng, presidennya loroh, wakil loroh, ya rapopo Teluh pampat, ya ramasalah, rakyatnya ramasalah, ya mas ya Iya Iya, presiden loroh menggari pembagian tugasnya Gantian waktu ini apa, gantian bidangnya apa, monggo lah Sehingga penting rakyatnya orang masalah, rakyatnya harap kalau rojo ya gelam Kalau perdana menteri ya gelam, kalau presiden ya gelam Kalau kepala rombongan itu ya gelam orang masalah Sehingga penting mangan lancar, sekolah bisa membayar Lalu lintas orang macet-macet banget, naik loroh orang larang Rakyat itu sangat-sangat mudah sebenarnya Untunglah rakyat Indonesia itu Oleh Allah disayang begitu rupa, karena apa? Karena kalau orang modern kan putus asa Wah ini memang dibodohi dari ini memang dikempongi, memang dipekoi Loh, sehingga ngelamat ke Indonesia sehingga dipekoi, sehingga dibodohi Waw nak dibodohi itu juga mas Waw nak dihapusi itu juga apa mas Gusyalah kira-kira masak kira-kira kalau waw yang dihapusi Ah iya mergo sini dihapusi, luweh rongatus yuta Akhirnya selamat Indonesia, mergo oke banget uang sini dihapusi Sehingga disayang sama Allah, sehingga seluruh Indonesia ikut selamat Mulanya ada kalimatnya Saidina Ali Kun madhuluman walatakun doliman Jadilah orang yang dianiaya, jangan menjadi orang yang menganiaya Jadi marilah kita teruskan keteraniayaan kita bersama-sama Oke ya oke, itu sekitar pembukaan Jadi level pertama, level kedua, level ketiga Malam ini enggak mungkin kita bisa dalami semuanya Tapi paling tidak mengingatkan bahwa kita itu punya tiga level Punya tiga level, karena setelah kamu beres, kamu kan harus beresin kantormu, rumahmu, tempat kerjamu, lingkungan segala macam Mungkin harus kita beresin, mungkin terkait dengan kedua atau ketiga Nanti kita coba Mas Karim, Mas Helmi semua, saya mohon dengan sangat untuk Mulai enggak, baru enggak, baru enggak, orang perlu tenanan, orang perlu Orang perlu Soalnya biasanya kan Pak Mustafa kan pas goro-goro Iki ora, iki pas Kepiaan pertama jeler, iki Mustafa Wihasim ning Tetep saja kan masuk wayang langsung dalang, kan mesti ada gamelanisik Ya to, ya Pak Mus ya Mesti ada gamelanisik, mesti ada musikisik Terus saya perkenalkan ini, ini anaknya Mas Blodong mencoba malam hari ini dan tadi malam Mencoba fit in, mencoba menyelesaikan diri Untuk, jenis apa dong? Nova, jajal, jajal, coba ceklun sulingmu, coba Coba solo sih, sakkarep-karepmu Rupanya harus meh-meh Pak Is loh, Johan Ini Ini, singkwe lagu Ndangdut, singkwe sonyulingi maksimal apa? Apa, lagu apa kira-kira? Apa mau gak? Apa, anu? Gelandangan Oh, Imam Rauna ya? Motor ya? He? Oh, jajal, 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 jajal. Mau kurang, 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 kurang kudinan no pales-pales ya didik, kwe smek toya Pak Is Kudinan no pales-pales didik ya? Sapa jenih mau si akhulali jenih? Nova, Nova Nova, ada satu perdoman ya, Pak Is, kwe nek panjang Arab nerus ke jejaknya Pak Is, kwe kudung ngerti, Rene dosa muka mengisar Arjuna Oke, janukah ya ta, kene buta mengisar janukah ya, kwe mulai menyadari itu ya Makyayya jenih rupanya buta kabin, ngisar janukah ya ta, nengki-nengki punta Dewa, anisar janukah ya, gitu Apa aja? Nek sing roda lalu salu sidik ini, ya Anis rana senyanyi Siapa senyanyi gelandangan? Erek, erek Aku ingin selalu romantis-romantisidik aja rambak usia kok kering men Utawa instrumentali aja dia, instrumentali ya wai kwe nyuleng sakkarepmu diiringi um-um pak de-pak de, ini ya? Wais, instrumentali ya, inilah kolaborasi spontan dari Novan, Novan dan om-omnya pak de-pak de-nya kakeknya Kiai Kanjeng, tepuk tangan semuanya, yoo! Aplausos Terlalu suara sebenar yang tergombat Menangis mata di malu nasibku Masih buruk seorang penawis mas Namit sebagainya tak perlu lagu Dan kumisu bagi mantanya Lidupku menyusui jalan Sisa orang yang tak Langit sebagai hati terus Dan kumisu bagi mantanya Lidupku menyusui jalan Sisa orang yang tak mau Sempat tak akan jadi tempat tempat Dari kering matahari dan hujan Begitu ya itu yang aku jalani Tentang sampaikan bagimu begini Tentang sampaikan bagimu Biar rasanya air mataku Terlalu banyak sudang yang tertumpang Menangis mata di malu nasibku Masih buruk seorang penawis mas Lidupku Langit sebagai hati terus Tentang sampaikan Dan kumisu bagi mantanya Lidupku Lidupku menyusui jalan Dan kumisu bagi mantanya Dan kumisu bagi mantanya Dan kumisu bagi mantanya Lidupku Lidupku menyusui jalan Dan kumisu bagi mantanya Dan kumisu bagi mantanya Begitu lahir Begitulah hidup yang aku jalanin Lidupku 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 Oke Nanti setelah Pak Mustafa apa saya mohon Doni ya di rencanakan sejak sekarang sampai ini selamat datang Mbak ngamil ya dari dari Temanggung ini dulu moco pacot awal-awal beliau datang juga beliau pernah min pinjem duit saya tiga miliar untuk mendirikan pabrik teh dengan syarat karyawannya dipilih yang rajin sholat subuh aku sekelingan ya itu apa banget sing salam yang siji nilai duit tulung miliar konang aku wilayah itu bisa lain guna kuih akhirnya rasidona pabrik teh malam pabrik kok tongkat kuih itu beserah popong banget ya tontak tongkat tunanetra Oke nanti Mbak ngamil poe dijenak kisik nge ini kita jalankan dulu nanti kita silaturahmi semua sahabat kita jenengkan saiki wis tunanetra gitu ya Oke Bismillahirrahmanirrahim malah wihabik wis orang ngerti bedani cahayu pora cahayu wis semuanya ngempuk ngonton mawon gitu wis nanti mohon menyapa jamaah sekarang kita dengarkan ini pusinya Pak Mustafa ini lahir dari kata dia dari status Facebook saya aku ya gumun ke aku di Facebook ya gini gini Pak Mustafa jadi ceritanya tuh gini jaman cilik bian aku ini tahu jenisnya cah cilik ya umur rung tahun-rung tahun kayak kan nek kan orang di kesadaran untuk cepat ke WC dan seterusnya langsung jemret di kato gitu kan terus tapi kan saya merasa bersalah juga wong raina neng kato yata terus aku melaku setengah melayu kaya pas ono ibuku karul ayahku ayahku ibuku kan seneng dulu aku melayu-melayu mereka mesem dan setengah tertawa terus aku panik karena mereka tertawa dan mesem terus aku ngomong boten lho kulo boten sing gitu padahal orang tua saya nggak tahu bahwa saya ngerti tapi karena saya salah tingkah saya sendiri memang maka saya tersinggung kepada meseme bapak ibu ngetira aku isyara memahami ki isyara memahami ki saiki ki wong ki tersinggung sembarang ki ada wong mesem tersinggung ada wong guyu tersinggung ada ngomong apa tersinggung rumah sana saya ngerani dek ingin tau ya raha boten kulomoh kena ya lusupo sing ngerani kue ngerani kue dewe sing kue dewe sing merasa konangan terus kue nesu karu wong sing mesem nang kue lah gitu ngomong tampang salah ngomong wuto dublek salah kan gitu sekarang tersinggung terus pokoknya jadi kita ini sangat menjadi kanak-kanak dan menjelang pilpres kita menjadi sangat tidak dewasa sampai saya sendiri ikut kena penyakit itu akhirnya saya tuh tersinggung sama ayat-ayat Allah pertama saya dulu tersinggung sama KUHP barang siapa mencuri aku langsung aku orang nyolong kok diomong kue kok nyindir-nyindir aku aku orang nyolong ngopo ngomong kue jadi setiap kalimat saya tersinggung ngetira mas situasi situasi traumatik dan subyektif seperti itu itu sedang melanda seluruh Indonesia jadi mesuk pokoknya aku diharani ngene diharani ngono orang kini yang ngomong biasa lah saat ini aku ganti tersinggung sama Kusti Allah ben aku anggar ngomong apa udah tersinggung saat ini aku tak tersinggung sama Kusti Allah karena Kusti Allah kan aman orang loroto kan gitu Kusti Allah tak delok oke banget yang menyinggung perasaanku ya asem ternak Masya Allah mengatakan sumum bukmun omyum fahumlah yarja'un Mbok sing cerdosinten sing dimaksud Sopo sing tulip bisu buta itu siapa karpekulah tau nih ku nyindir tau jenengan tersinggung Kusti Allah menjawab meneng weh Jepri lah menjawab di bil bende bende cahedan cahedan gitu gitu terus Kusti Allah ngomong banget tabat yada abi lahabi watab ya leh pura-pura abu lahab jani kulat tau sih dimaksud ngapa ini abu lahab abu lahabi 14 abad yang lalu kok kok isi tionek ke saiki berarti karpek lah ngewong sa'niki karpek lah kulatan itu transparan kalo ngomong itu aku paling tersinggung kan kusti Allah ya kan setiap moco ayat setiap moco ayat aku tersinggung alif lamim kata ora huruf telura ceto gue tersinggung karena kusti Allah aku punya ceritanya ini gue lakwan ini memang tersinggung karena aku aku tersinggung karena kusti Allah ini kusti Allah karena kusti Allah kusti Allah karena kusti kan gitu lakuk sembarang ngesu gitu lah ayat Allah semua bisa menyinggung perasaanmu dong kan gue salah ngomong apa gue tersinggung barang siapa apa barang siapa misalnya ayat apa apa mustafa misalnya inna alladhi na'a wala takunukan ladhina nasulloha wa ansahum anfusam ulaikah mulfasikun janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada dirimu sehingga eh engkau lupa kepada Allah sehingga engkau lupa kepada dirimu sendiri buatan buatan aku menjawab wah nesuan ya anggih Indonesia orang nesu nah dari situasi psikologis yang kayak gitu yang lucu-lucu itu di Indonesia lahirlah puisi kebun binatang yang sudah kosong gitu karya Mustafa W.H.S.M ketahui ada di istana ada di istana ada di senayan itu kewan-kewan ini masih tinggal ya kira-kira ya manduk ya aku memperkirakan loh ini hati-hati ya ngomong kewan aku tersinggung loh sebagai kewan oke tepuk tangan untuk Mustafa ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 ini sebelumnya oke 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 padahal di dalam tadi yang jadi mas tata itu dalam peradaban itu menurut orang jawa kuwi jadi guru walu oke banget itu guru ini yang pertama ya setelah dewe setelah dewe setelah dewe yang pulang tadi mengatakan isapa ngajari nangis isapa ngajari ya iya nangis oke oke itu itu terus kemudian diajari macam-macam itu itu sama 40 hari itu ada pelajaran macam-macam dan sekian hari itu tiap Anda bisa melihat sekian selantar itu sudah ada ilmu masing-masing itu dan menurut saya diberi itu jadi guru pertama itu adalah besi alah dewe guru yang kedua kita orang tua loro guru ketiga di setelah guru guru papat kita tahu ke teparo guru limau guru guru yang diperhatikan guru di sekolah itu terserah itu terserah nah ini guru yang berikutnya ini lewis dewasa ini guru yang berikutnya itu lima waktu enam ini ini itu guru yang mana istilah Jawa itu guru lagi guru orang lagi ini 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 jendatnya itu kemudian guru yang ketuduh kata lagi itu sudah hilang dari sudah menyiap kata lagi saya ini dari Jawa lagi itu adalah orang yang itu maksud saya yang lebih saya saya ini ini baca milenial kan jadi kata lagi dalam bahasa Jawa tidak sama dengan kata lelaki dalam bahasa Indonesia guru lagi berarti bie ngeluh hai 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 yang lelaki kan aslinya sekolah masyarakat ketemuan yang namanya barang karo barang lelaki ya lelaki ya lelaki ketemuan lelaki mana anak yang kelopok tahun 6-6 selama lelaki lelaki akan ketemu pertemuan lelaki 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 itu namanya barang karo barang itu lelaki sepertinya anaknya sudah jadi guru jangka seperti itu jangka waluk ya gue alam semesta masuk kewan-kewan sudah jadi guru maka ada apa? di dalam Al-Quran ada kewan disebut itu surat sapi sapi itu suratnya dikuliskan suratnya gitu surat sapi Al-Quran ada surat apa? binatang ternak ada surat anamel semut ada surat lebah ada surat yang dikuliskan dikuliskan kewan-kewan itu kita ngangkabut itu ngangkabut ngangkabut dan sebagainya nah jadi ini guru yang paling merupakan lu tapi kebahaya guru ini harusnya lah jadi 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 yang tak tulis ya pak saya juga mengguruhkan alam semesta kalau kewan-kewan aku tak tulis jadi puisi ini ya pak karena aku aku yang malah tersinggung ini ini ayat yang paling mencenggung ini 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 yang harusnya kamu yaitu yang saya aku saya kumpul ini orang kita sekarang orang 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 Wah, jadi tidak pusing Ini ya ketenang, ini pusing kan jadi orang-orang tidak pusing Ini orang apa itu Tidak tersebut, kita sudah sudah tidak pusing Pusing ini adalah bagian itu fiksi, imajinasi Ini orang tidak pusing ini Ini orang tidak pusing ini adalah risiko Saya tidak pusing ini adalah kebun binatang kosong